Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sukses, salam sejahtera Buat sahabatku petani walet Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala Dan semoga kita selalu diberi kesehatan Amin, ya rabbal alamin Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Saya ingin berbagi lagi kepada teman-teman semua Di belakang saya ini adalah IRBW umur 1 tahun lebih Cuman mendapat kurang lebih 7 titik saja 1 tahun lebih ya Jadi ini IRBW gagal Alhamdulillah setelah rehab Hari ini saya on perdana Jadi sebelum saya onkan Saya ingin berbagi lagi tata ruang yang benar pada IRBW ini Simak baik-baik videonya Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel saya Biar bermanfaat buat orang-orang banyak Dan menjadi pahala buat teman-teman semua Dan buat kita semua Oke, saya perlihatkan tata ruang yang benar Hasil rehab IRBW yang habis kami rehab Umur 1 tahun lebih Cuman dapat kurang lebih 7 titik saja Padahal populasi disini sangat bagus Terus dinding menggunakan bateringan ya Jadi Suhu di dalam Tetap stabil Jadi tidak panas ya Di dalam Tapi kenapa IRBW ini gagal Kemarin banyak kesalahan dari IRBW ini Pertama dari tata ruang Kedua pencahayaan Di dalam sangat terang Dan ketiga Suara yang digunakan Jadi suara tidak sembarang ya Buat teman-teman semua Suara yang saya share di channel youtube itu sudah terbukti Jangan ragu Setelahkan di download ya 100% original dari saya Oke, sebelum kita on perdana Kita lihat dulu Tata ruang yang benar pada IRBW ini Kita masuk ke dalam Untuk melihatnya Oke, kita Masuk ke dalam Untuk melihat Tata ruang yang benar pada IRBW ini Setelah kita rehab IRBW ini umur 1 tahun lebih Saya bilang gagal ya Karena cuma mendapatkan 7 titik saja Kotoran Ini dia Alhamdulillah Kita sudah Rehab Hari ini Rencana on perdana Jadi sebelum saya on-kan Saya ingin berbagi lagi Kepada teman-teman semua Sering saya Sampaikan ya Bahwa Setiap gedung Setiap IRBW Beda-beda tata ruang Maka dari itu Setiap saya on perdana Pasti saya Perlihatkan Tata ruang yang ada di dalam Pada IRBW ini Oke, disini Ada sekat Disini ada sekat Dan formasi Saya gunakan Formasi 3-2-3 1-2-3 Dan ada yang saling berhadapan Yang ini yang saya masuk Saling berhadapannya Yang mengarah ke dalam Ini juga saling berhadapan Ini mengarah ke dalam Dan ini mengarah ke lar Oke, saya gunakan Formasi 3-2-3 Dan ada yang saling berhadapan Agar suara di dalam Lebih merata Terus ventilasi Saya juga tutup sebagian Jadi buat teman-teman Saya lagi ingin berbagi Kepada teman-teman semua ya Ventilasi Gunakan secukupnya saja Jangan berlebihan Ini saya tutup sebagian Ini Saya menggunakan Kantong plastik Jadi yang tidak Memakai kantong plastik Cuma ini yang saya buka 1 2 3 Ventilasi saja Yang saya buka Yang lain saya tutup ya Bisa dilihat Ini saya sudah tutup Tutup Ini saya buka Ingat Jangan menggunakan Ventilasi yang berlebihan Karena Udara yang masuk Akan membuat burung Tidak betah di dalam Karena burung akan sulit Membuat sarang Ingat ya Burung akan sulit Membuat sarang Apabila angin Yang berhembus Ke ruang minat Sangat berlebihan Ini Ini adalah Voidnya Yang di lantai Dasar Saya menggunakan Teknik dua suara Ini teknik dua suara Yang saya gunakan Audax 65 Dan Audax 3000 Ini Saya coba Menggunakan Audax 3000 Dan di atas juga Menggunakan teknik dua suara Oke Kita naik Ke lantai Dua Ini Teter tarik Teter tarik dalam Kurang lebih 50 cm Di bawah sirip Oke Saya akan memperlihatkan lagi Di lantai kedua Karena RW ini cuma dua lantai Ini Teman-teman Jangan sembarang ya Penempatan lar Sedikit saja bergeser Itu sangat berpengaruh Pada perkembangan gedung Walex kita Paralel Cuma sedikit Saya majukan Kurang lebih 40 cm Saya majukan Tapi jangan dianggap Tapi jangan dianggap setil ya Buat teman-teman semua Sedikit salah Dilar akan mempengaruhi Perkembangan RWB kita Buat teman-teman semua Gunakan tipe Ventilasi secukupnya saja Ini Ventilasinya sangat banyak Tapi saya sudah tutup sebagian Ini saya sudah tutup Menggunakan Kantong plastik Warna hitam Ini Ini saya buka Tutup Ini saya tutup Saya buka Saya tutup Saya buka Yang ada di kantong plastiknya Itu semua saya tutup Kenapa Saya tutup Agar suhu Di dalam ruang inap ini Stabil ya Ini Saya berbagi kepada teman-teman semua Karena saya lihat Banyak gedung Yang memiliki Banyak sekali ventilasi Ingat Bahwa Usahakan Jangan Sampai Udara yang masuk ke ruang inap Sangat berlebihan Karena akan mengganggu Kenyamanan burung walet Burung walet Ingin membuat sarang Dari air liur Tapi apabila Angin yang berhembus Begitu banyak Burung akan Kesulitan Untuk membuat sarang Ini Saya majukan Larnya DLMB Sama Saya menggunakan Teknigrosuara Ya Di sini juga Saya menggunakan Teknigrosuara Ini di bawah Saya sudah tutup Ini ya Bisa teman-teman lihat Ventilasi di bawah Ini saya sudah tutup Semua Ini saya tutup Jadi Di sini tidak ada yang saya fungsinya Saya sudah tutup Karena awalnya Sebelum saya rehat Di sini semua Terbuka ya Jadi udara yang masih Sangat berlebihan Ini Semua saya sudah tutup Ini Saya berbagi pengalaman Buat sahabatku semua Subscriberku Saya doakan Semoga Semua subscriberku Sukses Dan bisa bertemu Kepada Maksud saya Bisa bertemu Di lain waktu ya Kepada subscriberku semua Oke Sekarang saya cukup Untuk Penjelasan ini Kita siap On perdana Oke Kita turun ke bawah Kita Menuju belakang dulu Kita lihat responnya Subhanallah Ini sangat terlambat Kita on kan ya Karena tadi Kita Tarik jalur Bagi dua Kita lihat SP Raja Lurevisi Tarikannya Ini berdekatan Dengan RBS saya ya Kurang lebih Berapa ratus meter saja Dari RBS saya Kita lihat Responnya Ini Ini spira jalur Jalur revisi Tadi sangat terlambat Kita on kan Ada kendala tadi Di Jalur inap Alhamdulillah Alhamdulillah Sudah Mantap Responnya Oce jangan terdekat Situ Sini Mantap Responnya Ini Pemilik gedung Katanya Barusan Lihat gedungnya Rasa Rame ini Oke Alhamdulillah Cukup untuk hari ini Semoga Airbeni Makin berkembang Amin Ya Rabbal Alamin Oke Ini Tim Kocah Aco Kayaknya Sudah capi semua ini Anggota Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh